Masukan Israel menyerang kem pengungsi Palestina di Jenin, tepi barat pada selasa malam. Menurut laporan resmi, serangan menewaskan tiga orang dan melukai sekitar 30 lainnya. Kem tersebut merupakan markas militan Palestina yang diduga menjadi sasaran utama serangan tentara Israel. Korban yang tewas kemudian bertambah menjadi empat akibat tembakan Israel dalam kerusuhan terpisah di jalur Gaza. Israel sebelumnya melancarkan serangan terhadap Jenin dengan berbagai kendaraan militer dan ledakan drone yang menyebabkan bentrokan tak henti antara warga Palestina dan pasukan Israel. Konflik di Jenin adalah yang terbaru dalam gelombang pertempuran mematikan di tepi barat, di mana tentara Israel telah meningkatkan aktivitasnya selama satu setengah tahun terakhir.